Berita terbaru Chelsea dengan Pochettino mempertimbangkan sejumlah target striker karena masalah lini depan Chelsea terus berlanjut. Sejumlah striker yang bermain di Premier League digabarkan menjadi kandidat kuat pilihan sang pelatih. Perambingan squad terus berjalan, Trevo Kalova segera bergabung dengan tim petangga. Kepah Rizabalaga bakal dibuang Real Madrid, berikut ulasannya. Chelsea dilaporkan mulai mengubah rencana transfer mereka. The Blues juga berkenakan mencoba merekrut Evan Ferguson dari Brighton. Membeli striker jadi salah satu agenda belanja Chelsea di musim dingin ini. Pochettino butuh mesin gol baru karena para strikernya kesulitan untuk mencetak gol. Nama Ivan Toni disebut-sebut jadi target transfer Chelsea di musim dingin ini. Namun belakangan transfer ini disebut sulit untuk jadi kenyataan. Evening Standard melaporkan bahwa Chelsea kini sudah memiliki opsi alternatif. Mereka berminat untuk merekrut Evan Ferguson dari Brighton. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini mengalihkan radar mereka ke Ferguson. Sang striker mulai naik daun sejak musim lalu pasalnya di usia yang muda. Ia berhasil mencetak cukup banyak gol bagi The Seagull. Chelsea diakini sang striker bakal jadi striker yang menakutkan di masa depan. Laporan dari Football London, Chelsea harus siap mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk merekrut Evan Ferguson. Sang striker dilaporkan akan dibandol di kisaran 80 juta euro karena ia baru melekan kontrak baru hingga 2027. Mau Reicho Pochettino kemungkinan akan mempertimbangkan sejumlah target striker di bulan Januari karena masalah lini depan Chelsea terus berlanjut. Meskipun Nicholas Jackson dan Christopher Kunku direkrut pada musim panas, The Blues masih kesulitan mencetak gol terutama karena Christopher Kunku hanya tampil 4 kali sejak pindah di RB Leipzig. Christopher Kunku telah melewatkan beberapa bulan pertama karena cedera lutut, dan sekarang dia abstain karena masalah pinggul pada saat yang sama Jackson pergi ke Afton bersama Senegal. Peluang transfer besar muncul bagi Pochettino dan kawan-kawan untuk berpotensi mengontra striker Newcastle Alexander Issa. Saat Nicholas Jackson abstain, tempat kosong di dalam tim tampaknya bisa diperebutkan, Chelsea mungkin baru saja memastikan siapa yang akan menggantikan pemain berusia 22 tahun itu. Football London melaporkan, Chelsea membutuhkan seorang striker dalam waktu dekat, dengan kesepakatan untuk Ivan Toni, Victor Rosyman, ataupun Evan Ferguson yang menjadi tantangan. Nama Alexander Issa bisa menjadi pilihan terbaik untuk mereka. Faktanya pemain internasional Sweden itu bisa dianggap sebagai pilihan terbaik di antara mereka bertiga. Alexander Issa telah beradaptasi dengan Premier League, dan tentunya akan mampu memberikan penampilan yang konsisten dalam jangka panjang untuk Chelsea. Keuntungan klub merekrut Alexander Issa tidak akan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Sebut saja pemain Chelsea yang saat ini dipinjamkan ke Newcastle Lewishal. Opsi tukaran darpemain kemungkinan akan menjadi solusi terbaik bagi kedua klub. Kieper Chelsea, Kepa Arisabalaga, mengetahui jika dia tidak akan bertahan di Real Madrid dalam jangka panjang. Penjaga gawang asal Spanyol itu khawatir akan dikirim kembali ke Stamboerbrik akhir musim panas ini. Kepa tampil buruk saat kemenangan Real Madrid 5-3 atas Atletico di semifinal piala Super Spanyol. Saat mereka bersiap menghadapi Barcelona, Kepa tahu dia bermain waktu masa depannya. Sebuah sumber mengatakan kepada The Sun, Kepa mulai cemas dengan situasinya. Dia sangat tidak beruntung, dia cedera saat bermain di level terbaiknya. Saya katakan dia mencintai Madrid dan sangat ingin bertahan, dia tidak akan menyerah kata sumber tersebut. Saat pertama kali didatangkan, Kepa seolah sudah otomatis mendapatkan tempat utama di bawah Mistar Gawang Los Blancos. Sejauh ini Kepa bahkan sudah memainkan 17 pertandingan di berbagai kompetisi untuk Real Madrid. Kieper berusia 29 tahun tersebut juga mencatatkan 7 clean sheet dan hanya kebobolan 16 kali. Namun baru-baru ini posisi Kepa di skuad utama Real Madrid tampaknya mulai terusik. Dirangkum dari media-media Spanyol, Real Madrid diakiningkan mengambil opsi pembelian permanen Kepa Ariza Balaga sebab kibot Furtoa masih akan menjadi keeper utama saat dirinya pulih dari cedera. Faktor gaji Kepa diakini memberatkan Madrid. Gaji tahunan Kepa ada diangka 9 juta euro atau setara 153 miliar. Real Madrid digabarkan tak mau membayar uang segitu besar untuk keeper keduanya. Chelsea dinilai akan menjual Kepa Ariza Balaga ke gelap-gelap Liga Spanyol lainnya, andai Real Madrid tidak berminat. Sementara itu, Andri Leonin yang kontranya habis pada musim panas 2025 dikredisi akan diberikan perbanyangan masa bakti oleh Los Blancos. Jadi ada kemungkinan besar Kepa Ariza Balaga akan kembali ke Stambo Rubrik akhir musim panas ini. Ada spekulasi baru terkait masa depan Trevor Kaloba. Tangbek ini masuk dalam bicara West Ham United. Kaloba merupakan salah satu pemain yang digabarkan akan dilepas Chelsea di musim dingin ini. Tangbek kalah bersaing di lini pertahanan Chelsea. Kaloba awalnya digosipkan akan pindah ke Bayar Munchen. Namun rumor ini merebut setelah di Rotten merekrut Eric Gere dari Tottenham. Talspot melaporkan bahwa Kaloba masih bisa pindah klub di musim dingin ini karena West Ham berminat pada jasa Sangbek. Menurut laporan itu, David Moyes sendiri yang berminat tumuh bayang Kaloba ke timnya. West Ham akan menjalani jadwal yang cukup padat di bar kedua musim ini. Mereka memastikan diri lolos ke fase gugur Liga Eropa. David Moyes merasa The Hamas butuh tambahan back di tim mereka dan Kaloba dilaporkan cocok untuk kebutuhan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa West Ham tidak sekedar berwajan untuk merekrut Kaloba. Mereka sudah menghubungi Chelsea. Mereka mulai melobi sang tetangga agar Kaloba bisa pindah gelap mereka di musim dingin ini. West Ham dikabarkan berencana untuk meminjam Sangbek hingga akhir musim nanti. Namun mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen untuk Sangbek. West Ham harus bergerak cepat karena mereka bukan satu-satunya klub yang berminat pada jasa Kaloba. Sangbek juga dilaporkan jadi nyerah Nottingham Forest di bursa transfer kali ini. Chelsea sedang bersiap-siap untuk membuat langkah-langkah strategis dalam bulan yang penuh kesepakatan ini. Bagi The Blues ini bukan hanya kesempatan untuk memperkuat sekuat saat ini, tetapi juga melangkah menuju ambisi jangka panjang mereka. Salah satu opsi menarik adalah peluang mendatangkan bintang-bintang tanpa biaya transfer melalui kesepakatan prakontra. Aturan saat ini memungkinkan klub dari Liga Berbeda untuk memulai pembicaraan mengenai kesepakatan 6 bulan sebelum berakhirnya kontra sang pemain. Kebijakan baru ini Chelsea lakukan tak luput dari performa buruk sejumlah pemain yang dikabarkan akan dipinjamkan ke klub lain atau bahkan dijual oleh manajemen Chelsea. Nama-nama seperti Nicolas Jackson, Rahim Sterling, Armando Broja, Noni Madweke, Martu Curela, dan Robert Sanchez adalah pemain yang dinilai buruk kontribusinya bagi tim. Oleh sebab itu, Chelsea curi kesempatan dengan mendatangkan sejumlah pemain dengan status bebas transfer alias gratis berikut daftar lengkapnya. Untuk mengukuhkan tim muda yang tangguh, Chelsea juga membidik Nico William dari Atletic Bilbao. Winger berusia 21 tahun ini yang memiliki kemampuan bermain di kedua sayang telah menunjukkan potensi besar. Dengan kontranya yang akan berakhir pada musim panas, Chelsea perlu meyakinkan pemain muda ini bahwa proyek mereka adalah pilihan yang sangat tepat. Nama Adrian Rabiot telah lama dikairkan dengan kebindahan ke Liga Premier. Pemain asal Perancis ini mendekati akhir kontranya dan menjadi ancaman nyata bagi Juventus. Kesempatan Chelsea itu mendapatkan Rabiot secara gratis pada musim depan semakin nyata. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton video ini.